Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video share ilmu kali ini saya mau ngasih tahu dua cara untuk membuat watermark logo di Microsoft Word atau bagaimana membuat logo menjadi watermark di Microsoft Word terserah apapun sebutannya Nah gimana dong kalau misalnya watermarknya ketutup sama tabelnya ada nggak solusinya jawabannya ada di video ini ya teman-teman jadi nonton aja terus gimana dong kalau cuman hanya sebagian aja watermarknya nggak keseluruhan ntar deh saya bikinkan videonya ya jadi pantengin terus tapi sebelum lanjut mohon di like dan subscribe aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video share ilmu selanjutnya so dilanjutin nah sebagai contoh disini saya udah ada file dokumen yang mau saya buatkan watermark atau saya masukkan logo untuk jadikan watermark untuk cara pertama membuat logo sebagai watermark di Microsoft Word teman-teman ke tab menu design di Word versi lama kalau nggak salah di layout atau patch layout rada lupa teman-teman cari aja deh yang ada fitur watermarknya kemudian klik custom watermark pilih picture watermark klik select picture atau pilih gambar Nah untuk Word versi yang saya gunakan ini harus menggunakan jaringan internet ya untuk memilih gambarnya lagi proses teman-teman tunggu aja karena file gambarnya logonya ada di perangkat laptop jadi saya klik form a file kemudian teman-teman cari dimana keberadaan logo yang teman-teman mau jadikan watermark di Microsoft Word tentunya Hai sebagai contoh disini saya gunakan logo atau lambang ini aja ya klik logonya kemudian pilih insert setelah itu saya klik apply dulu untuk melihat apakah watermarknya udah sesuai yang saya inginkan Hai nah ini kotak dialognya digeser dulu Wah ini mah kebesaran Nah untuk merubah ukurannya teman-teman klik bagian auto kemudian pilih sesuai yang teman-teman inginkan nah karena yang 100% kekecilan jadi saya coba yang 200% kemudian apply dan ini pun kebesaran jadi fix saya pilih yang 150% Oh ya kalau teman-teman mau watermarknya lebih terang teman-teman ancintang bagian washout tapi kayaknya enggak deh soalnya kayak enggak singkron gitu tulisan dengan watermark jadi saya pakai watermark yang sebelumnya aja kalau udah teman-teman klik Oke dan otomatis semua lembar halaman di dokumen yang sudah dipilih sebelumnya Hai sudah ada watermarknya ya teman-teman di sini saya coba kecilkan dulu untuk membuktikan semua halamannya udah ada keseluruhan watermarknya Nah kalau teman-teman mau menghapus atau menghilangkan kembali watermarknya teman-teman klik watermark di tab menu design kemudian pilih remove watermark ini adalah cara yang pertama ya teman-teman Nah untuk cara yang kedua teman-teman tinggal klik dua kali bagian atas lembar dokumen Word sampai muncul heada dan footer seperti ini kemudian teman-teman klik ikon folder atau file di bagian toolbar bawah setelah itu cari lokasi keberadaan gambarnya klik gambarnya kemudian tekan tombol kombinasi bersamaan CTRL C atau ctrl C atau teman-teman bisa klik kanan pada gambar lalu pilih copy kalau udah teman-teman kembali ke file dokumen yang mau dikasihkan watermark lalu tekan tombol kombinasi CTRL V atau teman-teman juga bisa klik kanan kemudian pilih paste klik gambarnya lalu klik ikon webtext yang ada di samping gambar kalau nggak ada teman-teman bisa ke picture format yang ada di tab menu kemudian teman-teman cari fitur webtext teman-teman pilih behind text atau inform of text terserah aja teman-teman pilih yang mana kalau udah klik tanda silang untuk close atau keluar dari kotak dialog layout option setelah itu drag gambarnya atau geser gambarnya ke bagian tengah seperti ini kemudian drop atau lepas selanjutnya teman-teman ke picture fitur format kemudian klik color pilih fitur washout supaya warna watermarknya enggak terlalu menonjol atau keterangan ya teman-teman kalau udah teman-teman ke header dan footer kemudian klik close header dan footer nah otomatis semua lembar dokumen sudah ada logo watermarknya atau watermark logonya terserah apapun sebutannya oh ya hampir lupa untuk mengatur ukuran watermark logonya misalnya nih menurut teman-teman watermark logonya kekecilan teman-teman tinggal klik dua kali bagian atas lembar dokumen kemudian pilih gambarnya nah ada bulatan-bulatan kecil di bagian sisi gambar logo teman-teman tinggal kita tarik aja salah satunya disini saya tarik yang bagian sudut kanan bawah tarik sesuai ukuran yang teman-teman inginkan kalau udah klik close header dan footer cukup mudah kan teman-teman cara membuat watermark logo di Microsoft Word terserah aja sih teman-teman mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua oh ya gimana dong arti misalnya kalau watermark logonya ketutup sama tabelnya ada solusinya enggak nah sebagai contoh disini saya udah ada watermark logo atau logo watermark yang ketutup oleh tabel terus solusinya supaya logonya bisa nampak atau bisa timbul atau bisa kelihatan ya teman-teman ubah model atau desain tabelnya dengan cara klik tabelnya atau pluk tabelnya untuk memunculkan tab menu tabel kemudian klik menu tabel desain klik segitiga kecil ini untuk mengubah model atau gaya tabelnya pilih model atau style tabel di grup ini teman-teman tinggal klik aja otomatis watermark yang ketutup oleh tabel yang tadi udah nampak atau udah enggak ketutup oleh tabelnya atau teman-teman bisa pilih model tabel yang original original maksudnya yang biasa ini teman-teman tinggal klik aja maka watermark logonya enggak bakalan ketutup oleh tabel kalau intinya dibalik kesulitan dan kesusahan pasti ada kemudahan dan jalan keluarnya ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman jangan pernah berhenti belajar ilmu yang bermanfaat sehat selalu good luck to you bye bye bye